Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bulu tangkis, ketemu lagi dengan saya Yogi Di video kali ini kita bakalan belajar bareng Teknik tipuan badminton dengan menggunakan pergelangan tangan Tonton terus videonya Teman-teman badminton, teknik tipuan badminton dengan menggunakan pergelangan tangan adalah teknik Yang bertujuan untuk mengecoh lawan dengan mengubah arah bola atau shuttlecock Teknik ini biasa digunakan oleh pemain-pemain badminton yang kelasnya sudah menengah ke atas Dan untuk pemain pro atau atlet-atlet nasional itu sudah sering sekali menggunakannya Seperti ginting, momota, dan hendra setiawan Itu hampir dalam setiap permainannya selalu menggunakan teknik tipuan badminton dengan menggunakan pergelangan tangan Dan teman-teman badminton, setelah 2 tahun saya bermain dan belajar badminton Akhirnya saya menyimpulkan ada 5 poin penting Teknik tipuan badminton dengan menggunakan pergelangan tangan Oke, sebelum kita ke teknik tersebut Bagi kamu yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya Supaya kamu tetap dapat notifikasi kalau ada video baru dari channel ini Kesimpulan yang pertama yang bisa saya sharing Yang pertama adalah timing Jadi, waktu Kita pada saat ingin melakukan tipuan menggunakan pergelangan tangan atau words ini Kita harus benar-benar bisa tahu timing yang tepat Kapan kita menggunakan teknik tersebut Karena kalau-kalau kita salah timing Itu teknik tipuannya bisa gagal atau tidak berhasil Dan bisa dengan mudah kebaca dengan lawan Yang kedua, poin penting saat kita melakukan teknik tipuan badminton adalah Posisi bola dan kecepatan bola Biasanya saya melakukan teknik tipuannya kalau posisi bolanya itu berada di atas Jadi kita mudah untuk mengantisipasinya Dan yang kedua adalah kecepatan dari bolanya Kalau bolanya itu tidak terlalu kencang Jadi kita lebih gampang untuk melakukan tipuannya Nah, tapi kalau bolanya kencang Biasanya pemain-pemain profesional atau yang sudah pro Itu sudah mau posisi bolanya bagaimana Atau kecepatan bolanya bagaimana Dia tetap bisa untuk melakukan tipuannya Tapi bagi yang masih pemula Biasanya itu posisi bolanya tidak terlalu sulit Dan kecepatan bolanya tidak terlalu kencang Oke teman-teman Poin penting yang ketiga adalah posisi lawan Jadi pada saat sebelum kita melakukan teknik tipuan Biasanya kita harus seper sekian detik melihat posisi lawan Jadi pada saat lawan maju Kita bisa arahkan bola ke belakang Lawan ke kiri Kita bisa arahkan bola ke kanan Jadi poin penting yang ketiga adalah Kita harus bisa melihat posisi lawan dengan cepat Sebelum melakukan tipuannya Nah yang keempat teman-teman adalah Gestur tubuh kita Pada saat kita sudah bisa membaca gerakan lawan Posisi lawan Kita imbangi lagi dengan gerakan gestur tubuh kita Jadi kalau kita ke kanan Padahal bolanya kita akan arahkan ke kiri Kalau kita ke kiri Bolanya bisa kita arahkan ke kanan Jadi gestur tubuh Itu juga hal yang penting Untuk melakukan teknik tipuan Menggunakan pergelangan tangan Dalam bermain badminton Nah teman-teman badminton Yang kelima Poin pentingnya adalah Pergelangan tangan kita sendiri Jadi pada saat kita melakukan Empat poin penting di atas tadi Timingnya harus tepat Posisi bolanya harus pas Dan kecepatan bolanya harus pas Yang ketiga Posisi lawannya juga kita sudah tahu Dan yang keempat Gestur tubuh kita Yang kelima adalah Pergelangan tangan kita Jadi pergelangan tangan kita ini Benar-benar harus sudah kuat Atau sudah sering sekali Latihan pergelangan tangan kita Nah kalau semuanya sudah Sudah sering kita lakukan Kemungkinan besar kita akan berhasil Melakukan tipuan badminton Dengan menggunakan pergelangan tangan Oke teman-teman Itu aja video sharing dari saya Teknik tipuan badminton Dengan menggunakan pergelangan tangan Mudah-mudahan bermanfaat Dan bisa menjadi referensi Buat teman-teman badminton semua Kalau ada yang kurang-kurang Atau ada yang teman-teman Mau nambahin teknik tersebut Teman-teman bisa komen di kolom komentar Di bawah Terima kasih buat teman-teman Yang sudah nonton Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Like and share videonya Kalau kamu suka Salam bulu tangkis Terima kasih